Intro Sudirulun pasca terbakar 1 unit rumah semi permanen di Jalan Merdeka Loksmane atau tepat di belakang rumah sakit kasih ibu pada Rabu pagi kemarin mulai menerima bantuan dari pemerintah atau dari lembaga Salah satu lembaga zakat infak dan sedekah Muhammad Diyah Lazismu Loksmane berkunjung ke lokasi rumah terbakar di kawasan Simpang Kuta Blang untuk memberi bantuan kepada pemilik rumah yang bersumber dari zakat infak dan sedekah Setelah kemarin hari di asesmen oleh tim Sesuai dengan jumlah kakak dua kakak hari ini kita akan memberikan donasi berbentuk uang tenai kepada kedua kakak tersebut Selain sosial kita juga fokus pada ekonomi, kemudian kesehatan dan pendidikan Tentunya dari anggaran zakat infak sedekah ini kita lebih fokus penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif tidak hanya kepada kegiatan yang bersifat konsumsi Pemerintah Kota Loksmane melalui dina sosial telah memberikan bantuan masa panik kepada pemilik rumah Fahri Zaw Diduga kebakaran tersebut akibat kosleting listrik Sampai saat ini pasca kebakaran pihak keluarga mulai membenahi puing-puing barang yang masih bisa dimanfaatkan Keterangan dari pihak taga anak kota Loksmane untuk sementara dari pihak korban akan mengungsi ke rumah familienya Dari Loksmane, Zaki Mubarak, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!